selamat datang di terima kasih selamat datang 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 dan juga santannya ini santan 150 cc boleh juga diganti dengan susu ya teman-teman kita masukkan juga semua daun kemangi kita taruh 2 sendok kecap manis 2 sendok makan 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap asin jika suka asin tambah lagi ya atau diicip-icip udah pas belum dikulasannya dan kita tambahkan juga oyster sauce atau saus tiram 2 sendok makan dan ini tidak perlu kaldu ayam penyedap lainnya lagi ya karena saus tiram udah cukup gurih setelah bumbunya selesai kita masukkan tepung kanji yang dilarutkan ya dan kita cobain rasanya udah pas belum dan ini rasanya sudah enak tapi mungkin buat yang suka asin ini kurang asin ya tapi untuk saya ini cukup dan teman-teman silahkan tambahin garam bila yang suka asin dan sekarang kita akan piping ikan di meja ya dan kita akan mencobanya yang langsung ya yuk ya dan ini enak banget ya teman-teman dan kita akan mencobanya yang langsung ya ikannya boleh dipakai ikan ikan apa namanya ikan baung atau ikan apa ya namanya itu kalau di sini itu mungkin kakap kan kakap juga ada dua jenis yang merah ada yang putih ya ini yang putih atau kalau entah bisa diganti ikan kerapu ikan malas mungkin juga gurame ya ikan baung itu kan seperti lele mungkin gak cocok ya kalau digidikan ya kalau di ikan baung ini tadi kenapa saya slice biar dia mudah kan ngambilnya tinggal daging aja untuk sausnya dan ini sedikit kurang asing ya teman-teman karena saya memang juga tidak terlalu asing suka tidak suka terlalu asing ya ngomongnya sampai kebalik-balik mungkin udah kelaparan kali ya ini ikannya sangat lembut sekali dan masih berasap-asap langsung saja kita coba bismillahirrahmanirrahim hmm dan ikan kakapnya ini gak bau lumpur ya biasa kan ikan kakap suka kayak ikan balong kadang-kadang ada yang seperti itu ya kalau tidak segar tapi ini benar-benar luar biasa hmm kayaknya ini butuh sendok pakai suntik ya gak ketangkap ya karena berpuas ya mohon izin mengambil sendok ya teman-teman mohon maaf tidak sopan ya hmm 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 pakai sendok baru pas ya hmm ini pedasnya juga lumayan udah ada jahe, cabe hmm wajib dicoba enak bang kayak kita makan di bintang 4 mungkin mungkin kayak di bintang 5 ya bukan 4 lagi 4 kurang ya hmm makan kuahnya aja udah enak terima kasih banyak teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir jangan lupa like, subscribe, share, komen videonya ya assalamualaikum warahmatullah selamat menikmati ten lacking ya